Komisi 11 DPR RI menyebut Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK akan mengatur sektor financial technology, termasuk pinjaman online. Aturan ini dibuat untuk memperkuat sektor keuangan serta memberikan perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan. Selama ini, transaksi fintech hanya berpegang pada Peraturan OJK No. 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Lemahnya regulasi ini dimanfaatkan oleh perusahaan pinjol ilegal. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyebut Komisi 11 DPR RI berupaya menyusun aturan komprehensif untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Misbakun berharap ke depan masyarakat tidak dirugikan dengan bunga yang besar. Hingga penagihan menggunakan ancaman ataupun kekerasan. Kita kepingin mengakomodasi kepentingan industri, kepentingan masyarakat, dan bagaimana negara itu bisa mengatur. Kalau masyarakat merasa butuh tapi negara tidak mengatur, kemudian dampaknya kepada masyarakat ini kan menjadi persoalan yang sangat serius. Lebih lanjut, anggota Komisi 11 DPR RI Kamruzamat menyebut, Rancangan Undang-Undang P2SK yang berbentuk Omnibus Law akan menggabungkan 14 undang-undang pemisahan kewenangan masing-masing lembaga keuangan akan diatur dan diperjelas. Di RU ini, RU P2SK coraknya adalah corak Omnibus Law, kemudian menggabungkan 14 undang-undang, di dalamnya bicara tentang kelembagaan, bicara tentang tugas dan fungsi, bicara tentang kewenangan, dan bicara tentang implementasi serta evaluasi setiap lembaga. Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam prolegnas prioritas ini direncanakan akan rampung pada akhir tahun 2022. Terisya dan Ade, TVR Parlemen melaporkan.